Untuk mengantisipasi aksi teror yang terjadi di Surabaya, petugas keamanan di Tegal juga meningkatkan kewaspadaan. Selain menambah personil pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti gereja, polisi juga menggelar operasi kendaraan dan patroli ke pusat-pusat keramaian. Patroli bersama dimulai dari halaman Polres Kabupaten Tegal, polisi bersama TNI mendatangi sejumlah gereja untuk memastikan keamanan pelaksanaan ibadah. Patroli dilaksanakan menggunakan sepeda motor dan mobil. Selain menyusuri sejumlah ruas jalan dan pusat keramaian, patroli juga mendatangi sejumlah gereja yang ada di antaranya Gereja Betal Indonesia dan Gereja Kristen Indonesia. Sejumlah personil bersenjata juga disiagakan untuk melakukan penjagaan. Di setiap gereja disiagakan masing-masing dua personil berserakam lengkap dengan pembawa senjata laras pajak. Pengamanan ini ditingkatkan untuk mencegah dan mengantisipasi aksi terorisme yang terjadi di tiga gereja di Surabaya. Jadi kita melaksanakan untuk kegiatan sore hari ini, mulai dari pagi tadi sampai dengan sore dan malam hari nanti, kita melaksanakan pengamanan kegiatan gereja, yang mana kita bekerjasama dengan teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan gereja. Kita ketahui bersama untuk mengantisipasi kegiatan terorisme ini, kami memperketat, memperketat kegiatan pengamanan gereja. Kami tempatkan setiap gereja, dua personil bersenjata laras panjang, kemudian dibantu dengan teman-teman TNI. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Polisi juga meminta agar masyarakat segera melaporkan pihak yang berwajib jika melihat maupun menemukan hal-hal yang mencurigakan.